Dan Indonesia terus berkomitmen untuk menurunkan gas rumah kaca sebanyak 26 persen. Sumatera ini sepanjang kurang lebih 2.765 km. Kita harapkan dapat mendorong pertumbuhan dan pemberataan ekonomi di Pulau Sumatera. Bisa beradaptasi, kami membacanya, kita tidak boleh berhenti bekerjaan. Hidupan harus terus berlanjut dan kerja-kerja untuk rakyat harus tetap dilakukan. Yang agresif harus dilakukan. Ini dibantu panggam kapoda untuk urusan pelacakan. Pendidikan melalui online itu memang tidak optimal. Bahkan di beberapa daerah tidak bisa dilakukan karena tidak ada jaringan. Karena itu pada saat sekarang ini kebutuhan mengembalikan mereka ke kelas dengan tatap muka. Diskusikan lebih lanjut bagaimana FRI bisa menjadi forum untuk saling berbagi dan di era daring semuanya menjadi lebih mudah. Perayaan hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia ini tetap harus khidmat, mensyukuri nikmat kemerdekaan, tetap harus menunjukkan bahwa kita Indonesia adalah negara yang besar, yang kokoh secara ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan. Namun, kita lakukan secara sederhana, dengan kemeriahan tetap, dengan antusiasme masyarakat yang tinggi tetap juga, dengan kreativitas dan inovasi juga tetap, hanya saja sesuai dengan protokol kesehatan yang aman dari COVID-19. Terima kasih telah menonton!